Doni pelaku pembunuh kedua orang tua kandung di Tanjung Jabung Barat, diperiksa kejiwaannya di rumah sakit jiwa Jambi. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan kejiwaan pelaku yang tega membunuh kedua orang tua kandungnya dikarenakan bisikan gaib. Pasca kasus pembunuhan kedua orang tua kandung oleh Doni Oktavianus warga desa Teluk Nilau, pengabuhan Tanjung Jabung Barat beberapa pekan yang lalu. Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat saat ini tengah memeriksa kejiwaan pelaku di rumah sakit jiwa Jambi. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan kondisi kejiwaan pelaku yang tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya dengan alasan sering bermimpi hingga mendapatkan bisikan gaib. Kepolres Tanjung Jabung Barat AKBP Padli mengatakan, nantinya hasil dari pemeriksaan tersebut akan diketahui apakah pelaku memiliki gangguan jiwa atau tidak. Dan nantinya hasil tersebut akan diserahkan dan diputuskan di ranah pengadilan. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak terhadap orang tuanya yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2023 saat ini dari Pia Saris Krim sedang memerlukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pesan hutan. Jadi pesan hutan sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit jiwa Jambi untuk mengetahui sejauh mana apakah memang ada bendala sejauh mana atau memang bisa ditanggung berseru pun. Selain itu saudara kandung dari pelaku yakni Afdal mengaku, tidak menyangka bahwa kakaknya tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Afdal memastikan bahwa kakaknya tidak memiliki gangguan jiwa namun hanya sering mengkonsumsi obat-obatan hingga menghirup lem pekat yang dapat memabukan. Pertama saya mendapatkan kabarnya dari keponaan saya yang dari senyerang bahwa mengabari abang saya itu ke senyerang malam-malam sekitar jam 2.50. Bahwa bunyi whatsappnya berbunyi gini, abang saya cerita kesana bahwa bapak saya disini dan mama saya sudah meninggal karena dibunuh. Jadi saya membuka whatsapp itu ketika pagi jam 7.00. Jadi whatsapp itu sudah dari malam? Sudah malam jam 3.00. Oh jam 3.00. Bapak sudah datang kesini? Sudah datang kesini, pintu masih berkunci dari dalam, lalu busu saya tadi itu bukakan dari jendela. Saya masuk langsung melihat kondisi bapak saya. Bapak dulu yang pertama. Bapak dulu ya saya lirai. Bapak dulu ya saya lirai. Untuk arti keras pelaku, itu yang tersebutkan oleh adik beliau tadi, memang beliau itu aktif di masyarakat. Bagaimana juga dengan orang tua ini bisa menolong, membantu. Dan juga beliau juga bisa bekerja, ngecek dan sebagainya. Jadi kesehariannya aktif di masyarakat. Tapi pernah punya masalah nggak Pak di lingkungan? Di lingkungan pernah juga punya masalah, tapi kan bisa diselesaikan. Diberitakan sebelumnya seorang anak tega membunuh kedua orang tua kandungnya di desa Teluk Nilau Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pelaku nekat membunuh kedua orang tuanya dengan alasan sering bermimpi mendapatkan bisikan gaib. Pelaku kemudian tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya dengan menggunakan sebilah parang. Aksi tersebut terungkap setelah keluarga korban mendatangi rumah korban beberapa jam setelah kejadian. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif dan akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Tersangka dijerat pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara. Surya Kurniawan, JAK TV melaporkan. Selamat menitmati sejantari. PEMBIN KESAI Pellower Waring 4 Tersangka dijerat pasal 349 Meruan 002